Pak Ari jika kita memperhatikan ya Pak memang kasus judi online ini semakin marak begitu ya bahkan beberapa belakangan ini nampaknya banyak juga public figure yang turut terlibat, turut mengiklankan dan bentuk dari judi online ini semakin beragam begitu. Ada yang secara terang-terangan menyampaikan bahwa ini adalah memang judi tapi ada juga yang berupa game sehingga mungkin ini bisa dimainkan oleh ibu-ibu rumah tangga bahkan juga ada anak-anak kecil yang mungkin kurang paham bahwa sebetulnya game yang sedang dimainkan mereka ini adalah judi online. Kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh hukum untuk bisa mencegah begitu ya judi online ini tidak semakin bertambah dan juga tidak semakin marak? Iya jadi sebenarnya kalau kita lihat dari komponen sistem hukum gitu ya ketika kita mau menegakkannya kan kalau kita bicara dari sudut pandang pendapatnya Lawrence M. Friedman seorang ahli hukum di Amerika dalam bukunya sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial jadi disana disebutkan bahwa sebenarnya sistem hukum itu ada tiga komponen yaitu struktur hukum yang berisi lembaga dan aparat negara hukumnya substansi hukum yang berisi peraturan undang-undangannya dan budaya hukum yang berisi bagaimana cara pandang masyarakatnya menilai untuk melaksanakan hukum tersebut gitu inilah kenapa kemudian kalau kita lihat sebenarnya kalau kita baca berbagai berita maupun menyimak di berbagai pemberitaan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk mengatasi judi online ini dengan memblokir, dengan menghukum, kemudian menjerat hukum para orang-orang yang membuat judi online tersebut kita sudah lihat beritanya gitu ya namun kita lihat ada satu faktor hukum lagi yaitu masalah budaya hukum ketika budaya hukum masyarakat ini mungkin, tadi juga disampaikan belum memahami benar bahwa yang disebut judi tersebut adalah ilegal bersama menyelenggarakannya dan bahkan yang mengikutinya atau memainkan judinya tersebut itu bisa juga kena jerat hukum gitu nah, masalah pengetahuan orang inilah yang menurut saya justru menjadi bagian penting dalam upaya untuk menangani masalah judi online ini supaya tidak memakan korban lebih banyak lagi oleh karena itulah kemudian upaya pemerintah untuk menjerat pelakunya dengan undang-undang kita yang ada baik undang-undang IT maupun KUHP itu perlu dibarengi dengan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat sosialisasi yang sangat intensif berkenaan dengan bahwa bagaimana bahayanya judi ini tidak boleh dimainkan karena juga selain akan memberikan kerugian ekonomi juga bisa jadi akan menjerat pelakunya atau pemainnya tersebut dalam kena dengan saksi pidana ini yang harus ditegaskan menurut saya dengan demikian bukan hanya mengandalkan aparat dan hukumnya saja atau peraturannya saja tapi juga bagaimana masyarakatnya sendiri memiliki kesadaran untuk tidak mengikuti atau berpartisipasi dalam aktivitas judi online tersebut baik, kalau dari kacamata Pak Ari sendiri sebetulnya selama ini sosialisasi anti-judi atau anti-judi online ini sudah seperti apa Pak? mengingat kalau kita lihat semakin banyak begitu ya masyarakat yang mengalami kerugian atas judi online ini artinya memang kurang ya Pak ya sosialisasinya untuk kelarangan bermain judi online ini saya melihat seperti itu karena kita melihat bahwa ternyata orang dengan mudahnya mengakseskan pertama dengan mudahnya mengakses berbagai fasilitas atau aplikasi tanpa adanya pemberitahuan bahwa ini judi atau kemudian peringatan-peringatan baik peringatan oleh pemerintah maupun peringatan oleh pekan sebaya, keluarga, dan lain-lain dalam lingkup ketika aplikasi-aplikasi itu di-share atau dibagikan melalui jaringan-jaringan pertemanan atau jaringan keluarga nah ini belum ada yang mengingatkan gitu tidak diingatkan secara tegas sehingga dengan mudahnya pada akhirnya aplikasi tersebut tersebar secara meluas ini menurut saya memang bukan hanya tugas pemerintah dalam melakukan sosialisasi atau peringatan tersebut namun juga bagaimana pihak keluarga, pertemanan, dalam lingkungan terdekat dari orang-orang tersebut juga membantu untuk mengingatkannya saya pikir seperti itu baik, kalau berbicara mengenai hukum ya Pak sebetulnya bagaimana artinya hukum di Indonesia ini membedakan jeratan hukum bagi kasus-kasus judi online ataupun kasus judi offline yang mungkin saat ini sebetulnya masih banyak terjadi Pak di masyarakat kalau judi-judi yang pada umumnya ini kan sebenarnya kita sudah punya undang-undang peraturan dari dulu di pasal 30303 ayat 1 KWP dimana orang-orang yang menyalanggarakan judi tanpa izin itu untuk mata pencariannya dia itu bisa dijerat sampai 10 tahun penjara itu dijelas sekali dari KWP ini kan peninggalan kolonial jadi berlaku sampai sekarang jadi dari dulu itu dijelas sekali bahkan saksinya berat sekali menurut saya 10 tahun penjara sedangkan kalau saat ini ketika marak judi online dan dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini penyebarluasan mentransmisikan saja menyebarluaskan adanya judi online tersebut itu bisa dikenakan saksi sampai 6 tahun penjara jadi dengan demikian ini bisa kita lihat bahwa dari segi peraturan undang-undang sendiri kita sudah punya lengkap baik yang konvensional maupun yang online ini sudah lengkap sekali tinggal bagaimana memang sekarang pada akhirnya ini bisa disosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat karena tadi saya bilang bahkan dalam KUHP kita itu pemain judinya orang yang mengikuti berpartisipan dan jelam judinya itu bisa dikerat juga dengan saksi pidasnya sampai 4 tahun penjara jadi kan ini sebenarnya kalau saya dari pribadi saya sebenarnya pemain judi ini kan korban jadi memang tidak tepat apabila mereka dikenakan sanksi tapi bukan tidak mungkin aparat menegak hukum di berbagai daerah yang memahami KUHP ini secara saklak mungkin juga akan bisa menjerat para pelakunya tersebut dimana kita juga sering melihat berita-berita ya di warnet-warnet itu kadang-kadang juga ada razia ya orang-orang yang ketahuan main judi online di bawah sama aparat penegak hukum nah seperti itu gitu jadi bahayanya bukan hanya akhirnya merugikan secara ekonomi tapi pada akhirnya juga merugikan dia secara hukum karena ketika dia tidak paham bahwa bermain judi itu dapat jerat pidana itu dia bisa terkena sampai dua kali kerugian yang di alam baik Pak Ari tapi kalau membedakan Pak artinya dari pemain judi online lalu juga yang mengiklankan atau mungkin penyedia jasa judi online hingga badar judi online ini kalau diurutkan gitu ya Pak ini sebetulnya mana yang hukumannya bisa paling berat atau sebetulnya mereka ini hukumannya akan sama saja atau mungkin nanti tergantung daripada bagaimana hakim melihat iya kalau dasarnya dasarnya penyelenggara judi yang tidak berizin ini kan maksimal 10 tahun itu sudah pasti jadi mau dia online, mau dia tidak online tapi ketika dia menyelenggarakan iya judi tanpa izin gitu ya dan untuk masa pencarian memang ditujukan untuk mencari secara komersial maka dia setengah 10 tahun penjara itu nah yang online ini adalah ketika orang-orang siapapun gitu ya mentransmisikan jadi membuat orang-orang menyiarkan, mempublikasikan secara judi online ini sehingga pada akhirnya dia bisa terjerat gitu ketika dia melakukan transmisi tersebut dengan tadi 6 tahun penjara sedangkan kalau yang pemainnya tadi saya bilang orang-orang yang ikut bermain disitu gitu ya itu bisa terjerat dengan 4 tahun maksimal 4 tahun penjara gitu berdasarkan KWP kita nah ini yang memang pembedaannya seperti itu gitu jadi itu mungkin yang perlu dipahami oleh publik berkenan dengan bagaimana judi online ini bisa merugikan secara hukum bagi dia terus keku maksimal 5 tahun penjara nah Lego